Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam acara Kita pas cintas Jember Baru Jember 1 Kita akan melanjutkan dialog kita tentang Ancaman banjir panang di Kabupaten Jember Yang di episode pertama kita telah membahas tentang Berbagai macam potensi ancaman bencana di Kabupaten Jember Kita akan ngobrol santai dengan salah satu kegiat Penanggulangan resiko bencana di Kabupaten Jember Untuk gangguan aktivis sekaligus Termasuk promotor atau sekaligus Bisa dijadikan sebagai tokoh pemuda Tokoh pemuda yang bisa bergiat aktif Di dalam kegiatan-kegiatan penanganan risiko bencana Penanggulangan risiko bencana Tentu saja kita akan membahas itu lebih dalam Dengan narasumber kita, tamu kita Kita sampah dulu narasumber kita Beliau adalah Bapak Istono Asrianto Yang merupakan warga Jember dan muda Asri Jember begitu Kita sampah dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya, baik? Baik-baik Pak Istono Tidak tidur semalam Itu tantangannya Pak Istono Karena memang Pak Istono selain juga aktif di penanggulan risiko bencana juga dalam sekolah-sekolah BNB yang ada di daerah-daerah di jamatan tentang penanggulan risiko bencana dan pemahaman terhadap masyarakat ini sangat menarik bahwa di era Bupati Jember Bufaida ini ada beberapa hal yang bisa muncul yakni tiket kependulian sosial yang tinggi kemandiran masyarakat yang tinggi dalam bidang kependulian sosial salah satunya adalah terhadap risiko bencana Pak Istono itu sedikit-sedikit perlukan pengantar kita ngobrol santai di Hotel Aston ini kita menempati Hotel Aston ini bukan karena mengingin lembah siang persoalan-persoalan yang mewah-mewah begitu, tetapi kita ingin jadi keseriusan kita kita tunjukkan keseriusan kita dalam apalagi terkait ancaman bencana di Kabupaten Jember ancaman di Kabupaten Jember kita sebutkan kemarin adalah banjir bangar saya dengar Anda aktif memantau pula kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan terkait keretakan yang terjadi di atas dataran tinggi di Lereng Artupura apa benar itu? bagaimana? iya beberapa teman-teman saya juga itu memang tergabung di WJPP ya WJPP itu singkatan dari Wong Jember Peduli Bencana Wong Jember Peduli Bencana WJPB wah sulit banget memang agak sulit tapi itu apa ya istilahnya untuk bahwa orang Jember itu juga selalu selalu waspada bencana sebetulnya tapi pada perjalanannya sebetulnya WJPP itu terbentuk dari kegelisahan-kegelisahan kegelisahan-kegelisahan itu karena Jember ini kalau bisa dibilang itu bencana tidak hanya satu tidak hanya satu apakah itu hanya banjir bandang banjir genangan gempa bumi tsunami gunung meletus terus kemudian retakan tanah longsoran dan segala macam termasuk konflik-konflik sosial juga jadi pada seringkali kita bertemu dengan teman-teman yang mereka juga memperhatikan tentang pengurangan resiko bencana itu memang masih kurang pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana nah sebetulnya memang kalau bisa diomong bahwa kenapa pengurangan resiko bencana masih belum menjadi yang utama atau yang diarus utamakan itu karena memang pengurangan resiko bencana adalah sesuatu yang baru sesuatu yang baru ya sesuatu yang baru artinya salah satu cara atau alat untuk melihat tingkat kerentanan dan kerawanan yang itu diawali dari banyak teman-teman vulkanologi banyak teman-teman geologi banyak teman-teman ahli tanah yang dia mencoba membedah struktur apa namanya struktur lingkungan dari sisi kerawanan dan kerentanannya seperti itu nah biasanya dari obrolan-obrolan itu selalu muncul bunyi mitigasi gitu bunyi terus kemudian bunyi kerentanan kerawanan padahal bisa jadi kata-kata itu tidak tidak familiar ya tidak familiar di orang-orang tidak tahu artinya ya tidak tahu artinya nah akhirnya teman-teman mencoba menilai juga bagaimana kesiapan masyarakat kemudian kesiapan pemerintah dan kesiapan dunia usaha seperti itu nah dalam obrolan yang bisa dikatakan itu FGD ya bisa dia fokus grup diskas itu ternyata memang sama sekali yang tidak ada yang siap ya secara secara baik itu secara struktur maupun infrastruktur infrastruktur berarti ada tiga poin adalah kepedulian masyarakat itu sendiri ketidaktahuan masyarakat itu sendiri terus kemudian ancaman itu sendiri kalau soal tanggap darurat saya kira kewajiban undang-undang ya kewajiban undang-undang semua sudah diarik wajib terlibat ya ya sudah diarik kabarnya Anda merintis sebuah pendidikan atau sekolah-sekolah informal bekerjasama dengan instansi terkait terhadap pengurangan risiko bencana di beberapa tempat di beberapa obrolan sempat dilontarkan bahwa sepertinya harus ada sekolah PRB ini untuk menjembatani ya sekolah PRB sekolah pengurangan risiko bencana ini untuk menjembatani apa ya kekurangan pengetahuan tentang PRB itu sendiri sebetulnya memang di PRB itu sangat banyak ya sangat banyak saya sendiri juga tidak begitu memahami seluk beluk PRB sampai dari A sampai Z tapi di dalam bayangan saya dalam bayangan saya karena saya juga di dunia usaha ketika ada bencana terjadi dan kemudian satu contoh panti lah ya kejadian panti kayak gitu jadi sense crisis apa namanya sensitivitas terhadap krisis itu masih belum ada betul 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 yang saya yang saya kecil tidak bisa dibiarkan begitu saja karena mereka tinggalnya pun juga di titik yang paling rawan begitu ada berapa warga atau kakak di sekitar di bawah lereng kemarin 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 ada 36 titik desa tetapi yang sekarang yang sangat bahaya mungkin di Kalijongko apa benar begitu kondisi terakhir bagaimana Kalijongko ya jadi sebetulnya yang paling penting DPRB itu adalah bagaimana kita bisa bijaksana menyikapi potensi-potensi yang terjadi begitu memang disinyalir dan ditemukan beberapa yang kemudian orang-orang di atau warga masyarakat di Kalijongko itu menutup dengan plastik retakan-retakan itu yang diberitakan media masa beberapa saat yang lalu itu memang ada banyak ada banyak ada banyak retakan ya ada banyak retakan yang ditutup dan diketahui seperti itu dan yang lebih penting lagi bahwa kita harus harus atau semua warga masyarakat baik itu dari pemerintahan struktural maupun dari tokoh masyarakat itu juga harus saya kira harus bijaksana karena begini beda dengan populasi penduduk yang kecil beda lagi dengan populasi penduduk yang besar gitu loh kalau semakin kecil populasi penduduk itu akan semakin mudah tertangani artinya dia mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman itu cenderung mudah karena proses pengorganisasian untuk evakuasi itu mudah jadi ketika kesadaran itu muncul ketika terjadi bencana pun ancaman sudah siaga misalnya atau awas begitu mereka mau pindah tidak tidak malah berdiam di tempat ya karena itu berhubungan dengan kesadaran bahwa mereka misalkan begini misalkan begini jadi yang kasus kali kali jompo yang kemarin sempat jadi buah bibir diomongkan sama orang-orang itu mereka berada di daerah aliran sungai nah mereka sendiri sudah memahami bahwa mereka ada di daerah aliran sungai yang bahaya pasti bahaya karena ketika dia ada banjir air meningkat dan segala macam curah hujan tinggi dan segala macam itu akan akan berpengaruh oke seberapa bahaya itu nanti kita akan ukur kita akan kaji lebih dalam setelah kita lewati yang satu itu